Intro Seperti yang kita ketahui, sejak lebih dari 70 tahun yang lalu, konflik antara negara Israel dan Palestina tidak pernah berakhir. Dimulai dengan deklarasi Balfour, pembentukan Israel pada tahun 1948, Perang Arab Israel 1948, Perang Enam Hari, Perang Yom Kippur, Kebangkitan Intifada, hingga Perjanjian Oslo antara PLO dan Israel. Namun, sepertinya semua itu masih belum memberikan dampak positif apapun bagi Palestina. Negara yang menjadi tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa itu tetap dijarah, anak-anak dibunuh, rumah-rumah mereka dihancurkan, permukiman baru Israel pun terus bertambah, dan peta Palestina semakin mengecil. Di balik berbagai penindasan yang terjadi, tidak dapat kita pungkiri bahwa hal ini menunjukkan kelemahan besar dunia Islam dalam melindungi saudara seiman mereka. Sedangkan, di sisi lain, Israel mendapat dukungan kuat dari kekuatan dunia, termasuk para miliarder. Tahukah kalian siapa para miliarder yang mendukung Israel ini? Siapa yang tidak kenal Ellison? Dia adalah pendiri perusahaan perangkat lunak Oracle Corporation yang beroperasi di seluruh dunia. Dia juga tercatat sebagai orang terkaya kelima di Amerika Serikat dan ketujuh terkaya di dunia, dengan total kekayaan sebesar 70,6 miliar US dolar. Dia dan istrinya terkenal sebagai orang yang banyak memberikan sumbangan kepada Israel. Saat kunjungannya ke Israel pada tahun 2007, ia mengunjungi bagian selatan kota Sderod, yang merupakan salah satu tempat pertempuran antara pejuang Gaza dan pihak Israel. Saat itu, dia langsung menyumbangkan 500 ribu US dolar kepada Israel untuk memperkuat militer negara tersebut. Pada tahun 2014, Ellison menyumbangkan 9 juta dolar kepada Friends of the Israel Defensive Force atau FIDF, sebuah NGO militer Israel. Pada tahun 2017, Larry sekali lagi menyumbang untuk militer Israel sebesar 16,6 juta US dalam sebuah acara gala FIDF. Di tahun sebelumnya, majelis gala FIDF juga diadakan dan berhasil mengumpulkan dana sejumlah 60 juta dolar. Beberapa selebriti yang hadir antara lain adalah Ashton Kutcher, Harrell Williams, David Foster, Gerard Butler, dan beberapa lainnya. Kalian pasti pernah mendengar media mengutip laporan dari Bloomberg? Nah, Bloomberg itu adalah milik Michael, dan perusahaan tersebut memiliki sekitar 20 ribu karyawan di seluruh dunia. Selain menjadi seorang pengusaha, Bloomberg juga seorang politisi dan pernah menjabat sebagai wali kota New York. Saat ini, dia berada di peringkat kesembilan orang terkaya di dunia dengan kekayaan senilai 55,5 miliar dolar US. Dia memang terkenal sebagai pendukung Israel dan pendukung kuat negara tersebut. Ketika terjadi Operation Protective Age pada tahun 2014, yaitu perang antara Israel dan pejuang Gaza, Bloomberg terbang ke Israel meskipun sebenarnya penerbangan itu tidak diizinkan oleh USFAA. Kedatangan Bloomberg tersebut sebagai bentuk dukungan moral terhadap Israel, dan dia juga telah bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, serta Presiden Israel, Shimon Peres. Baginya, tindakan FAA yang melarang penerbangan ke Israel saat itu hanya membuat seolah-olah Hamas menang dalam konflik tersebut. The New York Times melaporkan bahwa Bloomberg telah menyumbangkan jutaan dolar kepada Israel untuk pembangunan institusi dan sebagainya. Sebagai contoh, Bloomberg menyumbangkan hampir 45 juta dolar kepada Israel untuk membembangkan Jerusalem dan Tel Aviv. Dia juga mengecam gerakan internasional yang menyerukan boykot terhadap Israel. Baginya, gerakan tersebut tidak benar dan tidak tepat. Karena dukungannya yang kuat dan kedudukannya sebagai seorang Yahudi sukses, Bloomberg dianugerahi Genesis Prize yang juga dikenal sebagai Nobel Yahudi pada tahun 2013. Dia juga menerima hadiah senilai 1 juta dolar dari penghargaan tersebut. Adelson adalah CEO dan ketua perusahaan kasino Las Vegas Sands. Sebagai orang terkaya ke-24 di dunia dengan kekayaan senilai 35,1 miliar dolar US, dia juga terkenal sebagai penyumbang terbesar bagi Israel. Beberapa tahun lalu, dia telah menyumbangkan sebesar 70 juta kepada sebuah NGO Birtrik Israel. Birtrik Israel ini sebenarnya mengadakan program yang membawa pemuda Yahudi yang berusia antara 18 hingga 32 tahun dari seluruh dunia untuk mengunjungi Israel secara gratis. Selain itu, miliarder berusia 85 tahun ini juga menyumbang sebesar 7 juta dolar kepada FIDF pada 2017 dan 25 juta dolar kepada Memorial Holocaust Jerusalem Yad Vashem pada tahun 2011. Dia juga mendirikan pusat studi Yahudi di Israel. Selain itu, Adelson juga mengorganisir sebuah konferensi puncak untuk menentang gerakan boykot Israel dan anti-Israel di kampus-kampus. Konferensi tersebut berhasil mengumpulkan dana sekitar 20 juta dolar. Yang lebih menarik, Adelson adalah pendukung kuat Trump dan telah menyumbang 123 juta dolar kepada Komite Kampanye dan Aksi Politik Partai Republik pada tahun 2018. Saat mendengar nama Dell, kita pasti langsung teringat pada merek komputer Dell, bukan? Benar, Michael Dell adalah pendirinya yang sekarang menjabat sebagai ketua dan CEO Dell Technologies. Dibandingkan dengan Adelson, Dell berada satu tingkat di bawahnya dengan peringkat ke-25 dalam daftar orang terkaya di dunia. Dengan kekayaan mencapai 32,3 miliar dolar, Dell telah menyumbangkan 1 miliar dolar kepada yayasannya pada tahun 2017. Dia juga dilaporkan telah menyalurkan lebih dari 1,5 miliar dolar dalam kegiatan amal yang berfokus pada kemiskinan dan anak-anak. Selain itu, Dell terkenal sebagai seorang pro-Israel. Sama seperti yang lain, dia juga menyumbang untuk pengembangan militer Israel. Pada tahun 2014, Dell dan istrinya telah menyumbangkan sebesar 1,8 juta dolar kepada FIDF dalam upaya memberikan beasiswa pendidikan kepada tentara dan veteran. Dell juga bekerja sama dengan perusahaan teknologi Israel. Bahkan, Dell sangat bangga dengan Israel, hingga dia mengatakan, Israel akan menjadi pusat masa depan digital dunia. Hal itu karena dia dapat melihat bakat di kalangan masyarakat Israel dalam berbagai bidang, khususnya digital. Isaac Permuter adalah ketua Marvel setelah ia mengambil alih perusahaan tersebut pada tahun 1998. Pada tahun 2009, dia menjual mayoritas saham Marvel kepada Disney dengan nilai 4 miliar dolar. Namun, hingga saat ini, dia masih menjabat sebagai ketua Marvel Entertainment. Dengan kekayaan sebesar 5,2 miliar dolar, Permuter juga seorang veteran perang Arab Israel pada 1967, ia sangat berkomitmen dalam mendukung penelitian. Pada tahun 2015, dia menyumbangkan sebesar 9 juta dolar sebagai salah satu hibah untuk mendanai penelitian kanker di NYU Langone Medical Center dan Teknion Israel Institute of Technology. Melalui The Laura O. Isaac Permuter Foundation, yayasan tersebut memiliki aset lebih dari 59 juta dolar hingga tahun 2017. Yayasan ini telah menyumbang dalam berbagai usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan budaya. Dalam upaya memperkuat masyarakat Yahudi, Permuter juga menyumbang kepada American Friends of Hebrew University, Holocaust Education and Resource Center, serta Jewish Agency for Israel. Seperti Adelson, Permuter juga merupakan pendukung Trump. Sebenarnya masih banyak lagi miliarder yang menjadi pendukung kuat Israel. Hal ini bisa dikatakan sebagai kepercayaan dan tanda solidaritas mereka terhadap pembangunan negara Yahudi. Hingga hari ini, Israel tetap menjadi kekuatan besar di Timur Tengah dan terus saja menindas negeri Palestina dengan dukungan dari kekuatan dunia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!